Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi hari ini kita mau lakukan perjalanan ke arah Sumatera ya dari Jakarta Lalu kita mulai berjalan dari arah Jakarta lalu lewat tol Merak Untuk nanti kita nyebrang naik kapal sampai ke Bakauni Oke ikutin videonya terus sampai selesai Intro Oke jadi sekedar informasi sebelumnya kita udah melakukan pemasanan di aplikasi Verizy ya Yang bisa diunduh di Google Play Store Dan kita pesen untuk tanggal 2 Dengan golongan kendaraan 4A ya Untuk kendaraan pribadi roda 4 itu 4A golongannya Lalu dengan harga untuk tipe kapal reguler itu Rp419.000 Dan untuk kapal ekspres atau eksekutif itu Rp588.000 Dan jumlah orang penumpangnya pun tidak dibatasi ya Nggak cuma 1-2 tapi berapapun juga tetap harganya sama Dan kali ini kita pilih kapal eksekutif Jadi ini kita tinggal ikutin aja terus masuk dulu ke area pelabuhannya Sampai nanti ada temu gate nya Untuk kita tukarkan scan yang kita punya dari handphone Lalu nanti di scan sama petugasnya Untuk ditukarkan dengan kartu boarding pass untuk kita nanti Lalu setelah kita dapat tiket boarding pass dari petugasnya di gate tadi Lalu kita tinggal tunggu antrean untuk masuk kapal Oke jadi kita sudah ada di Termina Sekwit Merak Jadi kita saat ini masih antri ya Sekarang ini hari hal lebaran tanggal 2 Mei Jam 18.24 sore Masih rame ya ini Kita masih antri Sepitarnya juga masih antri Oke jadi kita lihat antrean mobilnya sudah berjalan Lalu kita ikutin saja mau mobil di depan kita Sampai kita naik ke kapal Nah kita sudah sampai Sudah masuk mulai masuk kapal ya Di Dermaga 6 Nah ini lagi ngantri Nah ini lagi ngantri Masuk ke dalam kapal Ini ya kapalnya Lihat Nah ini mobil yang ngantri di Dermaga 6 Ini port eksekutif express ya Ferry express Setelah menunggu lebih dari 2 jam ya Dari setengah 6 Sekarang sudah hampir jam 8 Kurang 15 Nah ini kapalnya ya Bismillahirrahmanirrahim KMP Port Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dan disini kita diarahkan ke parkir ya Yang diatur sama petugasnya Jadi ini gue udah parkir di Lampung Kapal, sekarang kita mau naik ke atas ya Ini situasi kalau mau naik dari parkiran mau ke atas Ini tangganya lumayan tinggi ya dia Oh, akomodasi penumpang di sana Naik ke atas Ini toilet Itu bisa sirahat sih itu Ini nombor tidur Ini ada kapal-kapal kecil ya Jadi waktu itu langsung diturunkan langsung ke mentalin ke laut Ternyata di bawah juga ada banyak tempat duduk Kita jual tahu bakso, tahu bakso, tulisan krakat tahu kafetaria Ini ada tulisannya maksimal, tulisannya maksimal 85 orang satu kapal kecil itu Nah ini adalah life jacketnya Ini jacket Tuhan selamatan Ada di krakat tahu kafetaria Ini wajib tahu penumpang wajib tahu Ini kayaknya bagian mesinnya Mesin dari kapalnya Ini soalnya ada asap-asapnya Banyak Banyak Fungsi-fungsi kapal yang kita belum tahu ya Jadi kita ini sudah naik kapal eksekutif ekspres Dengan harga Rp 588.000 dengan kendaraan roda empat Jadi begini situasi kapal eksekutif ekspres saat lebaran 2 Mei tahun 2022 Sekarang berampat jam 8 lewat sebelah Sekarang berampat jam 8 lewat sebelah Sekarang berampat jam 8 lewat sebelah Nah jadi tadi Dermaga kita disini Jadi dari parkiran Dermaga kita ke arah kanan Itu untuk ke arah Bokokoni ya Rame Rame Ini kursinya Ratat kursinya yang di ruangan Untuk pintu masuk tadi Ini bisa direbahin ya Ini bisa direbahin ya Alpau ekspres ya Oke Kita naikkan ekonomi Oh ini Sudah masuk Tidak bisa masuk ya Ada AC nya ya Ini enak ya Ada Adem juga sih Ya kan Tergolong adem Nah ini ruang keluarga Banyak toilet juga ada disana Ini Kalau ke arah maju Dia ke arah Sumatra Berarti ke arah Bokokoni Kita lihat nih Dia melaju ke arah sana Keren Keren ya Dan ini Air-airnya Aduh Aduh Terjadi ombak sebenernya Tapi tidak kelihatan Keren sekali ini sebenernya Itu ada kapal juga Dari sana Kalau di tadi lihat ada kapal Ini kapal feri juga ya Dari arah Bokokoni Bokokoni mau ke Merak Keren ini sebenernya keren Kemen gelap aja Jadi jam 21.30 Kita udah di informasikan untuk Mau sampai di Pelabuhan Bokokoni Jadi kita suruh siap-siap ke parkiran Rame ya Rame ya Ini yang ngomongin Ini yang ngomongin tadi Kapal Pantesan kalau di luar gak kedengeran Informasinya Jadi harus di dalam Informasinya kedengeran Selamat menikmati Merakuan Selamat menikmati Bersalaman Apakah Selamat menikmati Kedengeran Keren Nah Nonton Keren Tengah Keren selamat menikmati selamat menikmati